Intro Apa dalil tahlilan setelah ninggal? Apakah ada dalil menjelaskan itu? Tahlilan itu isinya pertama doa Itu isi tahlilan Doa Kalau bapak ibu buat tahlilan di pematang tinggi Untuk saya kirim doa Sampai tak doa untuk Abdul Soma? Sampai Mana dalilnya doa dari pematang tinggi sampai? Tadi saya lewat di makam Lalu saya ucapkan salam di makam Assalamualaikum ya ahladiyar Sampai Seandainya tak sampai itu apa diajarkan Nabi Salam? Salam itu artinya doa untuk orang mati Doa Tahlil Tahlil itu La ilaha illallah La ilaha illallah Sampai tak tahlil itu untuk orang mati? Sampai Ibn Taymiyyah Imam Ibn Taymiyyah dalam majmuk fatawa Siapa yang baca tahlil 70 kali? Kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk orang mati Yantafi'ubihi Sampai pahalan Siapa yang mengatakan tahlil tak sampai? Mari namanya Kasih nama lengkap Nanti kalau udah mati saya kirim tahlil Kalau tak sampai cepat-cepat kasih kitabat Tiga Baca Yasin Yasin Wal-Quranil Hakim Sampai Mana dalilnya? Kata Nabi nanti kalau ada orang meninggal dunia Cepat-cepat kuburkan Bacakan pada bagian kepalanya Awal Al-Baqarah Sampai Wa'ula'ika Mul-Mufli'ud Bacakan pada bagian kakinya Ujungnya Sampai Tiga ayat terakhir Lillahi mafis samawati Sampai akhir Begitu dikatakan Abdullah bin Umar Kata Abdullah bin Umar Nanti kalau aku meninggal Bacakan pada kepala ku Awal Al-Baqarah Bacakan pada kaki ke ujung Al-Baqarah Dalam kitab Al-Ruh Ditulis oleh murid Ibn Taymiyyah Namanya Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Oleh sebab itu Pahala untuk orang meninggal Sampai Lalu kemudian diberikan makanan Kalau Bapak Ibu kaya Kasih makanan Tapi kalau tak kaya Jangan kasih makanan Kitalah yang mestinya Yang membawakan makanan Pada orang yang terkena musibah Bapak Jangan ngutang beras Jangan ngutang bubur kacang hijau Kami yang bawakan makanan Tapi kalau tidak ada Ya tak usah makan Tiba-tiba ini orang kaya Sawitnya banyak Maka yang punya anak Yang punya ayah Sohibul baik Ini pidatu Bapak Bapak Ibu Ibu hadirin hadirat Jika kalian tidak perlu Bawa makanan Kami sudah siapkan makanan Fahala makanan Sampai Saat Saat sahabat Nabi Ibunya meninggal dunia Lalu kemudian Kata dia Ayu sadaqatu afdal Apa sedekah yang paling afdal Kata Nabi Saqyul ma' Memberi air minum Kalau air minum aja sampai Apalagi gulai Apalagi Gimana cara menguatkan hati Gimana cara menguatkan hati dalam keraguan memilih pasangan Karena jarak jauh Cari yang dekat-dekat Sementara kedua orang menyarankan untuk memilih yang dekat Nah saya pun yang di dekat Usah jauh-jauh itu Payah LDR Payah itu Cari yang dekat-dekat aja Kan ada judul lagunya itu Calonku lima rangkah dari rumah Ini cari calon Uuuun jauh Tiket pesawat Apalagi pesawat Seorang mahal Kena asap pula lagi Payah Cari yang dekat-dekat aja Yang mudah-mudah saja Tapi Pak Ustaz Saya tak bisa pindah ke lain hati Pret Solehah dia Baik dia Udah Nikah Nanti kita adakan acara tablik akbar Nikah masal Setuju? Kita usul sama ke Pak Kuah Kumpulkan kuah-kuah-kuah Nikah masal ramai-ramai Yang dekat-dekat aja Untuk yang pertama yang dekat-dekat aja dulu Yang kedua nanti baru agak jauh sikit Apa boleh sebagian dari uang untuk santunan Anak yatim berasal dari kota amal Diberikan juga kepada anak piatu kaum du'afa Tak bisa Makanya buatkan satu kotak khusus Kota yatim Satu kotak khusus Kota du'afa Yang ayahnya pergi Kebetulan nama ayahnya toib Tak balik-balik Yang satu lagi Yang kebetulan ayahnya pergi merantau Yang ini pula emaknya susah Tapi dia tak yatim Tak boleh duit yatim Ini dikasihkan kembali Makanya ada satu kotak khusus Kota yatim Sedangkan yang anaknya tidak yatim Atau ayahnya tidak meninggal Atau emaknya susah Maka dia tetap diberi santunan Dari kotak miskin Atau kotak do'a Baru habis Sidi ke satu Banyak ini Ini jamaah ini nampaknya balas dendam Karena dulu saya tak datang Bagaimana orang rajin ibadah Namun somboh Bagaimana cara menghilangkan somboh Sering-sering jarak kubur Tengok liang lahat Kau akan masuk ke dalam Ini orang yang suka pamer Pak Ustadz Suka pamer cincin Pamer emas Pamer duit Pamer mobil Pamer Jangan pamer Ada juga sebagian orang pamer Tapi sebetulnya dia menunjukkan Supaya orang sombong itu Hilang sombongnya Itu pendapat Imam Syafi'i At-takabur At-takabur Sadaqah Sombong pada orang yang sombong Adalah sadaqah Tapi kita dilarang Untuk melaksanakan ini Sering-sering tengok orang sakit Sering-sering tengok orang mati Supaya hilang angkuh Hilang takabur Hilang sombong Bagaimana yang dikatakan Mati dalam solat itu Pak Ustadz Mutu qabla anta mutu Matilah kamu sebelum mati Hilangkan hawa nafsu Hilangkan keinginan Hilangkan kehendak Maka sebelum itu kita katakan Quran murabbin nas Malikin nas Ilahi nas Minsyar wa subhanas Allah Diyus Bisuluh Nas Minal jinnati Panas Ilahi anta maqsuni Yang ku maksud Hanya engkau Waridha kamatulubi Ridha muka yang ku cari Habis itu serahkan semuanya Kepada Allah La hawla Wala quwata Illah minlah Matikan semuanya Di offkan semuanya Yang di onkan Hanya kehendak Allah SWT Matikan kehendak kita Munculkan kehendak Allah Hilangkan kudrat iradat kita Yang ada hanya kudrat iradat Allah SWT Allahu Akbar Sesuai kemampuan masing-masing La yukallifullahu nafsan Illah usaha Allah tidak membebani orang Lebih dari kemampuannya Kebanyakan ibu-ibu itu kan Sering kredit barang-barang Perabot Ya Pancinya pun kredit Kompornya Di rumah itu yang Cash Cuman ibu itu aja Yang lain Lakinya pun kredit Apakah kredit itu juga Termasuk riba Pausat Barang Uang Dengan uang Riba Uang dengan barang Tidak Dengan syarat Yang terlambat Karena kalau terlambat Ada denda Ada denda Cuman jadi riba Karena secara harga Cash kredit itu beda Pertanyaan saya mungkin Sepilih Tapi pasti merakyat Cari di internet Dan saya tulis Sepuluh Saya tulis Lima tahun yang lain Somat Moroko Kredit Kredit Enter Tulis Kalau dapat Nanti share Ke kawan-kawan Print Tempel Di papan punggungan masjid Biar tahu semua Mohon Saya jelaskan Dalil tentang Hadrah 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 Kelompong-kelempang Kelompong-kelempang Bismillah Tawassallabillah Lalalala Kalau nikah Jangan diam-diam Umumkan Dapat orang banyak Buat akadnya Dalam masjid Itulah dalil Memukulkan gendang Hadis pertama Hadis kedua Ya Rasulullah Aku bernazar Kalau kau menang perang Mau kuku pukulkan gendang Kata Nabi Pukullah Bernazar seorang perempuan Kalau kau menang perang Kuku pukulkan gendang Apukul kata Nabi Itu dalil Boleh memukul gendang Salawat Diiringi dengan Adrah Dengan alat Musik Islami Karena ada Sebagian kelompok Mengatakan itu Haram Mana pula haram Itu salawat 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 Burda Salawat Diba Salawat Albarzanji Salawat Simtud Dura Salawat Diyakul Nabi Salawat yang dibuat Oleh para ulama Mana dalilnya Boleh membuat syair Datang seorang Sahabat memuji Muji Nabi Dengan syair Fasakatawatabassama Nabi diam dan tersenyum Hadis diwayat Sunan Tirmiri Hadis taqriri Boleh membuat Salawat-salawat Yang dibuat oleh ulama Dibacakan Dengan diiringi Nasir Islami Selama tidak melakukan Perbuatan maksiat Campur aduk Laki-laki perempuan Lalu dalamnya ada Tabarruj solek Jahiliyah Lalu dalamnya ada Pakaian sempit Kita malam ini Sengaja dipisah Supaya turun Rahmat Allah Maka lanjutkan Grup adrah-adrah ini Untuk menyaringi Menyaingi Kibot tunggal Kiam racun Kucing garam Malam ini Makanya jangan lagi Kalau sudah ngaji Bagi kibot tunggal DPRD membuatkan Peraturan daerah Jam sekian Stop Karena kalau tidak Nanti orang mabuk Jadi arena judi Perbu Peraturan bupati Orang dari kecamatan Membuatkan peraturan edaran Maka selamatlah Saya cerawan di Lampung Lampung Utara Apa kata Pak Bupati Lampung Utara Kami keluarkan Perda Pak Ustadz Hanya boleh Pesta nikah Sampai jam 5 sore Untuk menghindari Supaya malam Jangan sampai ada anak muda Sabu-sabu Mabuk Kelahi Tauran Pacaran Gara-gara itu Ini grup-grup nasib Grup-grup hadrah Dibangkitkan Supaya nanti ada acara Wali Mahnikah Khitanan Kemudian Akikah Jangan lagi ada Kibot tunggal Ini kibot tunggal Dibuat pentas tinggi-tinggi Rok pendek-pendek Yang nonton Di bawah atu-atu Nengok rok pendek Meniti edin Nengok bini di samping Meniti edin mata Saya Tidak sholat Ketika di depan Di atas Sajadah Tiba-tiba Ada kucing Sah tak sholat Ketika sholat Tiba-tiba Ada kucing Tiduran Bahkan Minta pangku Pastah ya Tak apa-apa Asal jangan Jangan Kucing itu Mencret Kucingnya bersih Dimandikannya Pake sampo Padang bersih Pula Kucing itu Dari dia Kucing itu Pake sampo Dia Pake sabun Telepon Sholat Dia Ada kucing Situ Pas dia Tersahut Kucing itu Nempel-nempel Tapi kalau kucing itu Mencret Berserak-serak Tayinya Batal Kena ada Najish Pahala apa Yang didapat Seorang ketika Menolong hewan Atau Kasih makan Hewan peliharaan Udah saya ceritakan tadi kan Udah Bilang aja udah Habis cepat kita balik Anjing tadi Cerita Sedang anjing aja Boleh Apa lagi kucing Benarkah hewan Bisa mendoakan manusia Likulli ratbin kabidin ratbin sadaqah Setiap Yang hatinya basah Maka ada bernilai sadaqah Maka bernilai Apakah binatang itu bisa bicara? Bisa Mana dalilnya? Lagi trend nih sekarang Mana dalilnya? Kata Nabi Sulaiman Wahai pasukan bala tentara Jangan kalian jalan Stop Kenapa Sulaiman? Karena aku mendengar Panglima pasukan Semut Sedang memerintah Semut-semut Buka surat An-Nahal Buka surat An-Namal Surat semut Ya ayat Tuhan Namun ludhun Masakin aku Wahai pasukan semut Masuklah kalian ke sarang-sarang Supaya jangan sampai Diinjak oleh Sulaiman Dan pasukannya Nabi Sulaiman tersenyum Fatabas sama doa ikat Tersenyum mendengar Suara semut-semut Kalau pemimpin adil Semut pun tak ada yang terinjak Tapi kalau sudah tak adil Manusia pun banyak yang mati Kelapar Oleh sebab itu Maka Binatang pun berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mana dalil binatang Berdoa Hadisnya riwayat Dalam kitab Sunan Al-Bayhati Dalam bab Mu'allimun nas Al-Khayr Guru-guru Guru abdi'ah Guru mengaji Semua memohonkan Ampun kepada Allah Berdoa kepada Allah Hattal utu fil bahri Ikat-ikat dalam laut Wa namlatu fi juhriha Semut-semut Dalam sarang pokok kayu Dalam pokok kayu itu ada sarang semut Semut menjalan Terdoa untuk guru-guru mengaji Guru fisika Diangkat PNS Guru kimia Dibayarkan Gaji mahal Guru mengaji Hidup segan mati Tak mau Macam kerakap Tunggu dibaca Oleh sebab itu Basnas Beri mereka bantuan Tapi malaikat Mendoakan mereka Jangan sampai doa malaikat Doa binatang-binatang Kepada mereka Tapi kita malah Menganiaya mereka Dulu saya Pernah berzina Sekarang saya sudah Menikah Dan baru-baru ini Mulai mendekatkan diri Pada Allah Saya sudah mandi Dan sudah taubat Sudah berusaha Salat lima waktu Apakah Allah Mengampuni dosa saya Allah tidak mengampuni Dosa syirik Selain itu Diampunkan Allah Maka taubatlah Mesti taubat Nasuh Apakah almarhum Ayah saya mendapatkan Hisap dari perbuatan saya Ayah saya meninggal Tahun ini Dan apada siapa lagi Saya mesti minta maaf Orang tua Diazab Karena dosa anak Kalau tidak mendidik anak Karena dosa Tidak mendidik anak Maka mengalir dosanya Tapi kalau orang tua Sudah memasukkan Anak sekolah agama Mendidik dia Meninggal kita Anak buat dosa Maka kita tidak memikul dosanya Dalilnya Walatazirhu Haziratu Wizra'ukhrah Seseorang tidak memikul Dosa orang lain Itu dalil Apa hukumnya Mengecat rambut Nabi sampai ke kota Makkah Dari kota Madinah Ayah Abu Bakar Namanya Abu Kuhafah Rambutnya sama jenggotnya putih semua Kata Nabi suruh celup Celup rambutnya sama jenggotnya Dicelup pakai inai Inai bahasa Melayu Bahasanya daun pacar Daun pacar digiling Dicelup rambut Nanti warnanya berubah Menjadi warna pink Warna inai Warna mahogani Warna tidak sampai hitam Kata Nabi Jani Busawat Jangan pakai warna hitam Karena warna hitam itu bisa menipu Warna lain boleh Jangan warna hitam menipu Kenapa menipu? Sama dulu tidak ada akte kelahiran Kakek-kakek umur 70 Muminang anak umur 17 Dipakai gigi palsu Dipakai hitam Sudah nikah seminggu Baru nampak pangkalnya putih Jadi kalau ada unsur menipu Tak boleh Tapi kalau tak ada unsur tipu Boleh Mana dalilnya? Karena ketika perang Kata Nabi Yang tua-tua Boleh cat hitam Yang tua-tua cat hitam Karena untuk perang Supaya musuh melihat Pasukan Muhammad Anak muda semua Padahal tua-tua pun ada Jadi kalau ada unsur tipu Haram Kalau tak ada unsur tipu Boleh Sumbernya dimana? Kitab namanya Fatawa al-azhar Fatwa-fatwa al-azhar Yang menulisnya namanya Syekh Atiyah Sokar Lelik Mesir Kairul Pertanyaan terakhir Ini pula kertas yang paling panjang Dimulai ceramah setengah sembilan Berakhir setengah sebelas Dua jam Kita Patutlah kaki saya Kesemutan Hai saudara-saudara Yang berdiri Kita sama-sama berdiri Cuman kalian berdiri aja Aku berdiri bercakap lagi Kalian berdiri Mulut tutup Apakah menikah Tanpa wali Saksi pengulu Itu sah Pak Ustaz? Tidak Dalilnya La nikah Illa bi waliyin Tidak sah nikah Kecuali dengan wali Wasyahidai adlin Dan saksi yang adil Selama nikahnya Masuk pulak nyamuk Selama nikahnya Pakai tercatat Kepala kantor urusan agama Kecamatan Maka tidak akan mungkin terjadi Ini kenapa bisa ada orang nikah Tak pakai wali Tak pakai saksi Karena nikah Siri Jangan nikah siri Ibu Jangan nikah siri Anak perempuan Jangan kasih nikah siri Kalian kalau nikah siri rugi Karena nikah siri Tak ada surat Nanti kalau dia pergi Sampai mati Kalian tak akan bisa cerai Tapi kalau dia nikah sah Pergi dia Tiga bulan Pergi ke pengadilan Bisa digugat Kalau tidak Seumur hidup Takkabik Tak ada tali Terikat tapi tak ada tali Karena saya pernah mendengar itu Boleh dilakukan hanya di kalangan tertentu Para habaib keturunan Rasulullah Tak betul Para habaib justru memegang sunnah Rasulullah S.A.W Carilah Mana ada habib nikah Tak pakai wali Tak pakai saksi Nabi ya Nabi Muhammad S.A.W Boleh tak pakai wali Tak pakai saksi Tapi kita manusia biasa tidak Bagaimana seorang telah menikah Namun suami tak pernah memberi nafkah lahir batin Satu tahun Bolehkah saya istri menuntut haknya Istri boleh pergi ke pengadilan Nanti hakim yang akan memutuskan Keluarlah sertifikat dari hakim Hakim pengadilan agama Kabupaten Pelalawan Tiga Salahkah apabila seorang anak tidak mematuhi kata orang tua Dimana orang tua ingin seorang anak pacaran seperti lumrah Ini orang tua hantu Mastinya engkau yang melarang anakmu pacaran Mastinya kalau datang cowoknya kau suruh pulang Ini kau pulang suruh pacaran Masuk Masuk Silahkan ya Duduk sini ya Papa sama mama mau ke dalam Itu sama artinya kalian dengan Abusina Tak masuk surga Pacaran Aku tak mau kau jadi lajang tua Aku tak mau kau jadi panglatu Panglima lajang tua Ini tak betul Karena orang tua Pemimpin dan setiap orang tua akan dituntut Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang tua Yang mengatakan Pacaran lah Padahal jodoh Sudah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sudah rezeki Kita akan ke mana Saya malam ini mesti berangkat pulang cepat Karena bes langsung Karena tadi belum turun hujan Jadi maksudnya besok mau ke Jakarta Mesti naik pesawatnya bukan di Pekanbaru Tapi dari Padang Pulang ke Pekanbaru Dari Pekanbaru ke Padang Saking buru-burunya Buru-buru Mau kesini Tengok di belakang Rupanya tas tinggal Di mana mau ceramah tas Tinggal baju tak ada Datang Ini saya mohon jelaskan Kalau sudah rezeki tak ke mana Sampai tadi Datang Ustadz Fulan bin Fulan Dari Tembilahan Ngasih baju batik Inilah dia baju batik yang paling keren Baru saya temen Oh Rupanya Abdul Somad Tetinggal tas bajumu Rupanya ada baju dari Tembilahan Yang mantap Lebih keren pula lagi Dari baju yang mau dibawa tadi Kalau saya pakai baju tadi Baju koko putih Mungkin orang pematang tinggi Kena Ustadz Fulan bajunya itu-itu aja Tapi malam ini Pakai batik Keren Dipakai dingin lagi Karena ada kipas angin di belakang Rezeki Sudah ditetapkan Allah SWT Tapi harus ada usaha Usaha Usahanya jangan haram Usahanya jangan haram Maka jangan pernah takut jodoh Kalau sudah jodoh Tak akan ke mana Tapi harus ada usaha Tapi jangan pacaran Pergi Jumpai Pak Kepala Kemenang Jumpai Ustadz kita Pak Ketua Mu'i Jumpai Ustadz Somad Ustadz kan banyak jamaah Ustadz Tolong carikan jodoh Saya Pak Ustadz Perempuan yang kaya Kebun sawitnya sejauh mata Memandang Ayahnya sedang Di loob nami Tak lama lagi mati Dia pula cantik Kemudian pula Taat beragama Hapal jus 30 Kururan 30 jus Kalau ada Kasih ke saya Pak Ustadz Kalau ada macam itu Ngapain aku kasih ke kamu Bagus aku kasih Sama bapak-bapak yang lain Saya tak mau juga Pak Ustadz Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!